Bersaing Hani, gumam Alex masuk ke dalam selimut dan memeluk pria dari belakang Pria diam, tetap dengan isakannya meski dirinya merasakan ada yang mendekat bahkan memeluk pria Hanya membiarkannya saja Entah karena apa pria sangat sedih karena diacuhkan dan didiamkan oleh Alex Ada rasa sesak di dalam dadanya hingga pria mengingat masa-masa sebelum bertemu dengan Alex Dirinya bisa begitu tegar dan kuat perjuangan yang dia lalui Membesarkan si kembar bahkan cemohan dari orang-orang tak semenyakitkan sekarang Hani, maafkan aku telah mengacukanmu Bisik Alex di telinga pria, daru nafasnya terasa hangat Menerpas bagian leher pria membuatnya sedikit diam tercekat Hani, Alex membalikan tubuh pria secara perlahan agar menghadap dirinya Selimut yang tadinya menutupi keduanya dibuka oleh Alex agar bisa bernapas lebih leluasa Pria menunduk masih dengan isakan kecil serta air mata yang terus mengalir secara perlahan Alex mengangkat dagu pria menatap lama pada istrinya Lihat aku, Hani Sambil menangis, pria tetap melihat ke arah mata Alex Mata pria mempera mungkin sejak tadi menangis Alex mencium kedua mata pria secara bergantian Hani, yaiku mohon berhentilah menangis Cukup tangis kebahagiaan bukan tangis kesedihan Ucapnya lembut, selembut kapas, maklum kalau berbicara dengan ibu hamil halus berhati-hati Kamu yang membuatku menangis Serunya sambil mengurucutkan bibirnya yang seksi membuat Alex menelan ludahnya kasar Sambil melongo mendengar ucapan istrinya Aku Tunjuknya pada diri sendiri Iya Liri pria Kamu marah karena aku bertemu dengan Lan di taman Padahal katanya kamu sudah memberi izin Terus juga tadi selama di mobil kamu diam saja Setelah itu kamu juga turun duluan dari mobil dan mengacukanku Apa kalau bukan kamu marah padaku? Lakinya semakin terisak Sudah Hani kamu salah paham Aku minta maaf oke Aku diam karena ada sesuatu yang harus aku tahan Ucapan Alex ambigum membuat pria seketika menghentikan isakannya Menahan sesuatu Tanya pria Dia pikir salah mendengar atau bagaimana? Iya dan harus aku tahan Menahan apa? Tanya pria bingung Apa yang harus ditahan hingga suaminya itu mengacukannya dan itu tidak bisa dibiarkan Itu aku menginginkanmu tapi kata Arya jika kandunganmu masih muda tidak boleh melakukannya jadi aku tahan Ucap Alex dengan gugup Kedua jari telunjuk yang diketukan bersamaan entah kenapa rasanya malu juga Hah? Pria menepuk jidatnya sungguh konyol suaminya ini hanya karena itu sampai dia mengacukannya Baiklah kita ke dokter besok membicarakan ini dengan Arya mana dia tahu Kan dia saja belum nikah Jangankan nikah dekat sama perempuan saja tidak pernah Ucap pria bagaimana tidak suaminya yang membuat Arya sibuk hingga tidak berdekatan dengan perempuan kecuali rekan bisnis suaminya Iya kamu benar aku harusnya bertanya pada yang ahli Alex memikirkan apa yang dikatakan pria ada benarnya ini Salahnya karena tidak terlalu peka dan tidak bertanya Sekarang bolehkah aku memakanmu? Tanya Alex tiba-tiba karena sedari tadi dia sudah menahannya dengan susah payah Setelah berendam dan mandi air dingin sudah lebih baik Tapi setelah melihat pria di depannya Biarannya meluap lagi dan sudah tidak bisa menahannya Sekarang Dengan terbata-bata pria bertanya hingga pipinya merona malu Alex mengangguk Tanpa menjawab Alex langsung membawa pria masuk ke dalam selimut Dengan perlahan takut menyakiti dedek yang berada di dalam perut istrinya Kak, apa kita biarkan dedek sama momi? Lexa khawatir pada keduanya terutama mominya Biarkan saja momi sama dedek itu sudah dewasa besok juga mereka baikan Benarkah? Iya kita lihat saja besok Ucap Alex enteng karena dedeknya termasuk dalam pria bucin terhadap istri Sedangkan di kamar pribadi Diarta dan Rhea juga berbincang tentang anak dan menantunya Dad, mirip siapa sih Alex? Kenapa tidak begitu peka? Kelur Rhea pada Diarta mengingat tadi dia harus menyadarkannya dulu Entahlah dedek juga tidak tahu Apa kita salah membuat adonannya dulu? Ucap Diarta yang mengingatinya tapi menurutnya tidak salah His, dad jangan mesum ya Hardy krea Bagaimana kalau kita membuat paman si kembar? Diarta menaik turunkan alisnya sambil memandang sang istri mesum Apalagi momen ini sangat mendukung keduanya Jangan ngadi-ngadi mau bersaing dengan menantu kesayanganku Aku tidak mau Bukan tidak mau sih sebenarnya tapi lebih kemalulah Kita ini sudah berumur waktu kita bersenang-senang saja menikmati hari tua Ucap Rhea panjang Begitu Diarta mendengar kata bersenang-senang dari mulut istrinya itu Dirinya langsung tersenyum penuh arti Karena Rhea Rhea sendiri melihat gelagat suaminya sudah mulai sedikit waspada dan merutuki mulutnya kali ini Bersenang-senang ya Baiklah, mari Gumam Diarta pelan sambil menampilkan senyum tipisnya yang masih bisa didengar dan dilihat Rhea Oh, apa yang akan dia dilakukan? Ucap Rhea terbata-bata dengan sangat gugup Padahal ini sudah sering terjadi namun tetap saja Rhea dibuat seakan mati kutu Apa yang harus aku lakukan sekarang? Mencarinya atau bagaimana? Lan mondar-mandir di dalam kamarnya Dia tidak bisa tidur malam ini Dia sudah tahu sekarang bahwa dirinya salah paham mengenali seseorang Dan ini salahnya yang tidak mengecek sendiri dulu dan menyuruh anak buahnya dan malah berakhir seperti ini Beruntung dirinya disadarkan oleh asisten kepercayaannya Yang mencari tahu lebih dulu Setelah mencari tahu barulah asistennya itu menggelengkan kepala Atas kecerobohan anak buahnya dalam mencari gadis kecil tuannya itu Memang harusnya ini tugasnya namun karena kesibukan di kantor membuatnya mempercayakan pencarian pada anak buah yang sudah dipercaya oleh Lan dan asistennya Ah sepertinya memang harus aku sendiri yang melakukannya dan menemuinya Apalagi kemarin sepertinya aku melakukan sesuatu yang membuatnya benci padaku Gumam Lan pelan Lan sibuk memikirkan segala rencana agar dia bisa secara alami mendekat kara gadis kecilnya Hingga sebuah ketukan membuyarkan lamunannya Tok 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 Masuk Di tahlan datar Tuan Asisten yang dipanggil mie goreng oleh mata itu merasa bersalah atas kelalaiannya Laporkan Wah jalan berubah menjadi lebih dingin Tuan Nona berada di pinggiran kota XX bersama ibunya Tapi Tegas namun sedikit ragu untuk melanjutkan perkataannya Lanjutkan Tapi banyak penjaga dan juga orang yang mengawasi mereka dari jauh maupun dekat Lan mengerjitkan bingung dengan apa yang dikatakan asistennya Seperti ada orang yang sengaja membiarkan Nona beserta ibu Sekaligus melindungi keduanya di tempat itu Aku tahu maksudmu Sudah pergilah Ucap Lan mulai bicara dengan nada pelan Sedangkan sang asisten mematung Tidak biasanya tuannya ini berbicara pelan seperti ini Asistennya keluar Dari dalam keadaan bingung Sedangkan di dalam kamar Lan beranjak mengambil kunci mobil Keluar dari kamar Setelah itu pergi menggunakan mobilnya keluar entah kemana Membuat asisten dan mat si kepala pelayan bingung Karena waktunya tidur Tuan-nya malah keluar rumah Dan tidak tahu kemana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!